Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Yantos SIPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila Dan yang saya banggakan teman-teman saudara yang saat ini sedang menyaksikan dan menyimak video saya Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT Karena di kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan berkomunikasi satu arah mengenai ideologi kita yaitu Pancasila Walau terhalang oleh jarak dan waktu Salawat berbingkaikan salam Marilah kita sanjungkan kepada Habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad SAW Perkenalkan, saya Rizky Ramadan Mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau tahun 2020 Pada kesempatan kali ini Izinkanlah saya menyampaikan pidato mengenai Pancasila sebagai dasar bagi rakyat Indonesia Saudaraku sekalian 75 tahun silam, tepatnya 1 Juni 1945 Presiden pertama Republik Indonesia menyampaikan sebuah pandangan Tentang fondasi dasar negara Indonesia Yang disebut dengan istilah Pancasila Yang kemudian dijadikan dasar hidup dan filosofis negara Indonesia Yang kemudian jika berbeda 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 Third, third, humanity, fourth, democracy, fifth, social justice. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Yang berarti, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus dijadikan sebagai dasar hidup bernegara. Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata. Yang mana, panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Kemudian, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah seluruh kegiatan atau aktivitas kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Pancasila merupakan lima butir ideologi dasar bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah, Pancasila menjadi sebuah landasan, fondasi utama, dan titik acuan dalam mengatur bangsa. Yang mana, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar untuk norma-norma yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sangatlah penting untuk bisa mengatur unsur-unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan dengan Pancasila. Lalu, apakah teman-teman sekalian mengetahui apa maksud dari kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut? Menurut saya, kehidupan berbangsa dan bernegara ialah suatu hakikat kehidupan manusia dalam bermasyarakat di mana ia memiliki kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam suatu wilayah atau negara dalam menjalankan pemerintahan guna mempertahankan eksistensi negara tersebut. Saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita bersama-sama untuk menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengembalikan jati diri bangsa dan jati diri negara kita Indonesia. Marilah kita bersatu dalam ideologi yang satu yaitu Pancasila Pancasila harga mati yang harus kita jaga, yang harus kita rawat demi kejayaan bangsa dan negeri Indonesia yang kita cintai ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilafan Saya akhiri Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian